Oke lo sudah kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling rise lagi teman-teman Dan di video kali ini gue mungkin bakal ngebahas apa saja yang harus kalian hindari atau jangan lakukan di game solo leveling ini ya cuy Dan video ini sebenarnya teruntuk buat kalian yang masih baru main dan juga nanti yang pengen main di versi global ya teman-teman ya Dan oke disini gue mungkin bakal langsung bahas aja dari yang pertama cuy Yang pertama yang jangan dilakukan adalah ke mining cuy ya ke bagian mining di speed mining terus langsung ke gates teman-teman Ini gue liat banyak banget guys ya orang-orang ya di tiktok terutama sih kan banyak yang live-live gitu kan Itu orang-orangnya kan gue sempat tanyakan kayak bang lu top up atau kagak? Dia jawab gak top up Terus gue dapet satu momen kayak beberapa kali gitu tiktoker-tiktoker lagi nge-live Dia ke gates ya ke gates aja kayak ngelesain misi ginian Terus dia ngerasa ininya jelek nih ini jelek ya terus dia kayak ngerescan ngerescan kayak begini guys Nah terus masih jelek lagi dia gurein apa? Gurein essence-nya cuy Gila gurein essence-nya guys buat ini buat ngerescan yang ginian doang ya Jadi gue saranin jangan guys kalo misalkan kalian buru-buru banget ya kalian yang seadanya aja ya Cuman kalo misalkan kalian ada waktu luang ya rescan-nya setiap 10 menit ya Memang sih kalo misalkan kalian liat 30 essence crystal ini kalo cuma 30 doang itu keliatannya dikit ya Cuman seriusan guys kalo misalkan kalian ngelakuin kebiasaan itu itu kalian udah rugi banyak banget cuy Ini aja gue kagak pernah yang namanya rescan ya Eh gue pernah sekali doang ya pernah sekali Ini gue sekarang udah nabung 26 ribu guys Jadi gue saranin kalo untuk ngerescan-rescan beginian kalian jangan menggunakan essence ya Jadi kalo misalkan pengen ya disabarin aja guys kalian tungguin aja 10 menit 10 menit Atau kalo misalkan kalian buru-buru ya main yang ranking biasa aja ya Karena menurut gue ya ini ranking S ranking A begitu-begituan Hadiahnya sebenernya kadang ampas-ampas juga guys ya Kadang ampas-ampas juga ya Gue aja sekarang kalo misalkan ini gue semua ranking gue libas aja udah ya Jadi udah gak pernah ngescan-ngescan sampe lama gitu udah gak pernah ya Terus yang selanjutnya adalah soal dari si startnya SJW ini Gue sangat amat tidak menyarankan jangan kalian lakuin hal beginian cuy ya Disini kan ada strength, vitality, agility, intelligence, sama perception Disini kalian jangan pernah yang namanya ningkatin vitality Atau mungkin kalian ningkatin intelligence Itu jangan ya justru kalian malah rugi guys Karena disini SJW itu kalian fokusin ke attack aja ya Gue saranin kalian bisa fokusin ke strength agility Atau ke strength perception diantara dua itu aja ya Kalo dulu gue pernah nyobain yang strength sama agility Itu lumayan enak sih critical hitnya bakal nambah terus ya Dan itu nanti bakal critical terus Cuman kalo untuk sekarang gue disini bakal fokusin ke perception doang ya guys ya Ke perception doang Dan nanti aja bakal ningkatin presisi kita guys ya Presisi itu kayak di make minimal gitu lah ya Di make minimal Dan disini kita lihat ya Kita disini presisinya udah 94% Gue disini pengen naikin ya Pengen ningkatin terus guys 94% Terus sekarang sudah 95% Terus yang selanjutnya selain dari stat ini Kita langsung ke bagian artifact ya Disini artifactnya berlaku untuk CSJW dan juga karakter hunter-hunter lainnya Kayak disini ya temen-temen ya Disini gue sangat menyarankan kalo misalkan kalian masih awal-awal main Jangan upgrade Apa nih Yang biru-biru beginian ya Ini sebenernya terhitung rugi sih Gue saranin kalo misalkan kalian pertama kali main Jangan upgrade yang putih-putih beginian ya Equip putih itu skip aja Kalian boleh gunain kalo misalkan gak ada opsi Cuman kalo misalkan untuk di upgrade sebaiknya jangan ya Kecuali guys ya Kecuali kalian nge-stuck di suatu stage Yang dimana kalian harus meningkatkan Apa namanya Equip warna biru ini Kayak gue ini ya Ini gue dulu gue ningkatin warna biru guys Tujuannya buat apa? Tujuannya buat Kelarin stage ya Jadi gue ningkatinnya tuh bukan karena Iseng-iseng gak buat gitu Enggak guys Ini gue liburan gak Gak gue plusin ya Level 25 guys Gak gue plusin Ini yang gue plus-plusin ini Karena emang lagi butuh banget Karena gue harus kelarin stage itu Makanya gue kelarin ya Seinget gue ini gue plus-plusin Yang biru-biru ini buat lawan igris deh ya Soalnya Ungu-ungunya belum dapet gue guys Intinya kalo misalkan kalian equip putih Jangan di upgrade Kalo equip biru Mungkin boleh di upgrade ya Kalo misalnya kalian lagi butuh Kalo misalnya gak butuh-butuh banget Gak usah ya cuy Terus yang selanjutnya adalah Soal dari si start hunter ini Kalian jangan salah Pilih substat dari artifact ya Disini kan setiap equip ya Setiap equip disini Ini kan ada substat yang masing-masing Ada attack Disinar MP segala macem Nah kalian Jangan salah Pilih substat guys Mungkin kalo misalkan Masih awal-awal ya Masih early game Sampai ke mid game Mungkin Start ngasal-ngasal Masih gak masalah ya Karena kita kan cuman ngincer Powernya doang ya cuy Nah kalo misalkan udah ke end game Sebisa mungkin Kalian langsung perbaikin substatnya ini ya Substat langsung diperbaikin Nah gimana caranya Supaya kita bisa ngeliat Start dari si Setiap hunternya ini Itu seperti apa Kalian langsung keklik aja Nih Kalian misalkan Awalnya kan di basic ya Kalian langsung ke artifact Kalian langsung di pojok kanan atas Ada recommended stat ya Kita klik Nah disini misalkan Si Ema ini ya Ema ini tuh Rekomendasi statnya adalah Yang pertama HP Defense Penetrasi Sama Fire Demake Nah sebenernya disini Gue tuh salah ya guys ya Ini tuh Aksesorisnya aja Buat ningkatin attack guys Dan sebenernya Lebih karanya useless ya Cuman nanti ini Ema ini bakal gue ganti Nanti ini untuk Set yang Red Eye Necklace ini Bakal gue kasih ke Karakter attacker ya Cuman untuk sementara Gue gini dulu aja Karena untuk Aksesoris yang satu set gini Gue masih belum ada yang bagus guys Kemungkinan nanti Ema bakal gue pasang ini kali ya Bakal gue pasang Behemoth Atau mungkin Skeleton Atau mungkin Aquamerine kali ya Biar ningkatin Efek teamnya Efek attacknya tuh Ke satu team ya Cuman gak tau lah Liat nanti aja ya Intinya untuk si Ema ini Fokusin kayak tadi ya Atau mungkin kita Kecek si Coy Jong In Rekomendasi statnya adalah Attack Defense Penetrasi Sama Demake Increase ya Tapi kalo misalkan Untuk awal-awal Gak masalah Tapi kalo misalkan Udah ke endgame Sebisa mungkin Statnya diperbaikin ya Jadi jangan terlalu Yang selanjutnya adalah Kalian jangan pernah Ngediemin skill SJW ini Di level 1 ya Sebisa mungkin Kalo misalkan kalian Sudah ada bahan-bahannya Kalian upgrade aja Atau misalkan kalian ragu nih Pengen upgrade skill-skill ginian Kalian upgrade yang skill bawahnya Dulu aja guys nih ya Ini skill-skill bawah Yang skillnya bakal nempel Terus di SJW ya Jadi gak bakal ganti-ganti Kalian bisa ningkatin Yang ini dulu aja nih Ya Misalkan kayak ini Ini gue ke level 5 nih ya Ningkatin aja guys Jadi gak usah ragu-ragu ya Kalau misalkan ada bahannya Silahkan ditingkatin Atau kalau misalkan kalian Pengen ningkatin skill-skill yang diatasnya Skill yang aktifnya Juga silahkan ya Cuman disini gue Masih nahan-nahan sih guys Karena gue jujur Belum punya run-run yang bagus Ini run-run beginian Gue belum punya guys Ya Jadi untuk sementara Masih Ini level 6 sih Level 6 Ini level 4 ya Kalo ditingkatin Belum ada bahannya juga guys Intinya sebisa mungkin ya Skill-skill dari SJW ini Jangan di level 1-in Sebisa mungkin ditingkatin ya Ini gue level 1 Karena udah gak pake guys ya Gue pakenya yang ini cuy Kemudian yang selanjutnya Ini sebenernya Bukan dari gue sih Karena gue disini Liat salah satu referensi Dari youtuber luar ya Mengenai si Army of Shadows ini Jadi kalian disini kan Kalo misalkan pertama kali Punya Shadows Itu kan kalian Dapetnya igris ya kan Dapetnya igris Nah terus kalian otomatis Bakal disuruh Ngumpulin yang namanya Ini Fragmena ini Sebanyak 100 ya kan Nah kalo udah 100 Biasanya tuh kalian Otomatis pastinya ya Seenggak-enggaknya Kalian kebukanya Ada 3 Si Tank Terus ada si Iron Sama si Blitz Temen-temen ya Sama si Blitz Nah ini rekomendasi Dari youtuber luar ini ya Dia tuh udah level 50 Berapa gitu ya Gue udah agak lupa Intinya udah lumayan Endgame gitu lah Dia sangat menyarankan Abis igris Itu kalian ngambilnya Antara tank Kalo gak si Iron ya Jadi jangan ambil si Blitz guys Seinget gue nih Blitz ini ningkatinnya Attack 3% deh Seinget gue ya Disini gak bisa liatinnya kah Statininya guys Intinya dia ningkatinnya 3% Nah itu rekomendasi Dari youtuber luar adalah Dia berdua ini ya Cuman itu balik lagi Ke kalian sih Kalo kalian pengen Ngambil si Blitz Juga gak masalah ya Karena menurut gue Beda-beda tipis doang sih ya Kalo si tank ini aja Ningkatin defense 6% guys Ini lumayan banget ya Gue sekarang lagi pake si Siapa namanya Si tank ini ya Oke ini kita langsung pake aja Kita bintangin ya Beuh Dan oke Paling sih cuman itu doang ya temen ya Tips dari gue Atau mungkin kalo misalkan Kalian pengen nge-gacha disini ya Nih guys bisa mungkin Kalian fokusin ke karakter dulu Disini gue kayaknya bakal fokus karakter deh Karena gue disini udah punya Senjata beginian Kayaknya gue gak butuh senjata beginian lagi cuy Gue disini lebih fokus ke karakter sih cuy Ya ke karakter Dan semoga aja dapet sih ya Anjir lah Gue dari kemarin tuh dapet senjata lagi Senjata lagi Nih ya guys Sedikit lagi nih ya Kita membutuhkan ini cuy Asli sih Kemarin gak acah dapet senjata guys Oke ini kita ada 10 nih ya Lumayan cuy Ada 10 Kita langsung ke draw ya Masa disini gue gak gacha lagi cuy Ini 12 hari lagi ya Gue nungguin karakter baru si Cahein ya Cahein sama Alicia itu wajib guys Nah disini Gue jujur ya guys ya Jujur gue pengennya si Mingbyu-Mingbyu ini Atau kasih gue seo jiwo Boleh lah ya Diantara mereka berdua guys Coba kalau misalkan dikasih Di antara mereka berdua yang ini juga Ya gak masalah juga sih ya Dan Oke kita langsung gaskan saja guys Semoga dapet ya Ada 11 tiket guys Oke semoga dapet guys Semoga dapet guys Please error dong Teori merem guys Teori merem guys Ah kayaknya enggak ya Ah ini emang gak ada anjing Keringgaran dari suaranya Ah bener kan Astaga Gak adanya ampas guys Bayarnya berapa sih Kalau misalkan ini Jangan lah Jangan lah ya Udah kita sabar-sabar aja lah guys ya Kita sementara udah pake Itu seadanya aja lah ya Anjir Anjir Oke ini dia ya Ini kita ada 4 battle guys Kita tes langsung disini Tuh ya Rekomendasi attribute nya Rata-rata pada light cuy Makanya gue pengen banget guys Punya si Mingyu Mingyu itu Ya supportnya bagus itu dia Oke chapter 14 nih ya Ini bosa Eh keluar sendiri anjing Oh itu emang ini ya Emang lagi Lagi ini guys Lagi main Sabar Mana sih karakternya Kita pake ginana ya guys Dar 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 Hati-hati-hati Tembakannya Gak terlalu jauh ya Gue disini Jadi kangen ini dah Kangen menggunakan ini guys Senjata Apa Senjata yang Pedang itu cuy Yang telah menemani gue Soalnya senjatanya Udah gak gue pake lagi cuy Ya Allah Gue ngapain lagi Langsung ganti Efek thunder emang bagus sih Thunder dari senjata ini ya Cuman gue kan pengennya karakter dulu guys Dar 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 Dan Makannya gak terlalu jauh guys Oke Kelar Ini nyampe berapa kali sih Oh main 3 kali ya Ini sebenernya gampang sih Chapter 14 ya Gak ada boss Soalnya Ah ngapain sih ini Si tank Nanti ngalingin Cok Si tank ngalangin guys Oh makan tuh Kena dingin Badannya gede banget guys Si tank ini anjir Dan gue baru sadar Darah jenu gue 13 ribu Cok Gede juga ya Kebanyakan Nambahin darah Kayaknya udah Oke guys Kita langsung ke Stage terakhir ya Ini disini chapter 14 Selesai cuy Dan nanti untuk chapter 50 Seinget gue Kita harus level 50 deh Eh chapter 50 Chapter 15 ya Kita harus level 50 Seinget gue Dan seinget gue tuh Musuh terakhir di level 50 Tuh lawannya undead night ya Itu Musuhnya udah Pernah kita temuin guys Sebenernya Dan ini elemen light ya Wait Seinget gue juga ya Itu chapter 15 Bukannya pake ini ya Pake elemen angin ya guys ya Bener gak sih Coba silahkan Korek sih guys Kalau salah Nanti kita cek Abis ini juga ya Buset dah Malah di mentalin Cok Gue lagi nembakin Tebel-tebel juga ya Tapi ini gampang sih Chapter 14 ya Seenggaknya gak ada Ini lah Gak ada boss ya Kita kumpulin dulu Langsung kita Kasih pendingin guys Tembak 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 Sisa bossnya nih ya Bam Sisa bossnya guys Burning low demon Hati 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 Kita kasih pendingin lagi guys Oke udah ya Eh masih ada dong Dadadadadadadadadadar Oke kita langsung ke sana Harusnya tuh terakhir ya Disana ya Atau jalan-jalan masih ada boss lagi guys Gak usah udah sih Kita keluarin dulu si tanknya Buat ngebantuin Ini shadow ngebantu banget ya Rame banget cuy pasukan Masih ada cuy Kayak lawan bossnya disini ya Demon general Oh ada guys Tapi bossnya ginian ya Bukan yang gimana-gimana Eh waktunya pengen habis Waktunya pengen habis Sisa semenit ya Cepet banget Kata guys Slow guys Kita disini ada Senjata light ya Jadi chill aja Cepet ternyata Gampang ya Gak ada boss guys Ini mah bukan Bukan boss Anjing Kayak Elite musuh aja udah ya Oke Tamat deh ya Sisa Chapter terakhir guys Chapter 15 ya Tapi chapter 15 ya Nanti aja lah Nunggu level 50 aja Nanggung guys Nih coba kita ke bawah nih ya Oh wait Oh kebuka lawan ini ya Lawan si naga ini ya Ntar kita test dah guys Nih ya Aduh Masih edis Malah kita Ketemu naga guys Anjir orang Gue liat youtuber-youtuber tuh Udah dari kemarin-kemarin ya Lawan naga ya Gue baru sekarang guys Naik levelnya lama ya Fokus farming gue cuy Ngeri ya Udah lah Nanti aja Video udah terlalu lama guys Dan ini rekomendasi Atributnya ini Wah gue harus upgrade Senjata itu Gue berarti tuh Anjir lah Ini emang semua Semua karakter Harus punya sih guys ya Biar lebih bagus ya Nih coba kita cek Chapter 15 ya Nih Kita bawa Tuh ya Level 51 guys Kalau pengen tamat ya Tarah aja lah ya Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah